Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perpangkatan dan bentuk akar Sebab pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bilangan berpangkat Apa sih bilangan berpangkat itu? Nah disini ustazah mencontohkan ada sebuah gunting dan beberapa kertas Nah kemudian salah satu kertas kalian lipat menjadi dua bagian sama besar Kemudian kalian gunting tepat pada sumbu simetri lipatnya Nah hasil guntingannya itu kalian tumpuk sehingga tepat menutupi satu sama lain Nah kemudian kalian ulangi lagi dari langkah pertama Melipat kertas menjadi dua bagian sama besar Menggunting pada sumbu simetri lipat Nah itu sebagai pengguntingan kedua ya Dan seterusnya jika ingin melakukan pengguntingan kesekian Nah ternyata hasil pengguntingan kedua itu adalah Dua kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan kesatu Sedangkan hasil pengguntingan ketiga adalah Dua kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan kedua Dan seterusnya Nah jadi dapat disimpulkan bahwa Banyak kertas hasil pengguntingan ke N adalah ini ya Nah kalian bisa dilihat kalian bisa lihat di gambar ini Dua sebanyak N Nah dua sebanyak N ini Dapat juga kalian tulis dua pangkat N Atau perpangkatan dua Nah perkalian berulang dari suatu bilangan A dinamakan perpangkatan A Jadi Kalau misal Tiga kali tiga kali tiga kali tiga kali tiga Nah ini kan Bilangan yang diulang adalah bilangan tiga Nah jadi Perkalian ini Dapat disebut dengan perpangkatan tiga Sedangkan contoh berikutnya Min dua kali min dua kali min dua kali min dua Nah berarti min dua pangkat empat Karena min dua yang dikalikan berulang ini Maka kita namakan perpangkatan min dua Paham ya sampai sini Selanjutnya Kita nyatakan perpangkatan dalam bentuk perkalian Nah disini ustazah Sediakan tabel Ada tiga kolom Kolom pertama tentang perpangkatannya Yang kedua bentuk perkaliannya Dan yang ketiga nilainya Yang pertama Lima pangkat dua Berarti ini Perpangkatan lima Bentuk perkaliannya Lima kali lima Karena hanya lima pangkat dua Nilainya berapa? Dua lima Kemudian lima pangkat tiga Masih perpangkatan lima Hanya saja dikalikan berulang Sebanyak tiga kali Jadinya bentuk perkaliannya Lima kali lima Kali lima Seratus dua puluh lima Kemudian lima pangkat empat Masih perpangkatan lima Tapi Lima nya dikalikan berulang Sebanyak empat kali Jadinya bentuk perkaliannya Lima kali lima Kali lima kali lima Sama ratus dua puluh lima Nah Jadi lima Pangkat tiga Atau lima pangkat dua Dan lima pangkat empat ini Sama-sama namanya Perpangkatan dari lima Dimana bilangan lima Itu merupakan basis Atau bilangan pokok Sedangkan Pangkatnya Itu nama lainnya adalah Eksponen Oke Nah kemudian Nah ini Kalian bisa lengkapi tabel ini Di buku tubas kalian ya Ini perpangkatan Dua pangkat empat Bentuk perkaliannya Seperti apa Nilainya berapa Tiga pangkat tiga Empat pangkat lima Lima pangkat empat Sepuluh pangkat tujuh Ini tadi sudah Ustazah contohkan ya Jadi kalian bisa Eee Mengulangnya Atau mengerjakannya Di rumah Nah Singkulannya adalah Jadi Perpangkatan itu Merupakan Perkalian berulang Dari suatu Bilangan yang sama Jadi Contohnya Dua kali dua Kali dua Kali dua Atau Tujuh kali tujuh Kali tujuh Sembilan kali sembilan Kali sembilan Kali sembilan Nah itu Bentuk umum Perpangkatan Gitu ya Jadi Perkalian Berulang Dari suatu Bilangan yang sama Kalau misalkan Dua kali lima Kali tiga Apakah dinamakan Perpangkatan Bukan ya Karena bilangannya Yang dikalikan Tidak sama Berikut bentuk umum Dari perpangkatan A pangkat N Itu sama dengan A kali A Kali A Seterusnya Sebanyak N Tuh Jadi kalau misalkan A pangkat lima Berarti dikalikannya Lima kali Gitu Nah N disini Adalah Bilangan bulat Positif Contoh Perpangkatan Tiga Seperti di bawah ini Tiga Kali tiga Kali tiga Kali tiga Kali tiga Sama dengan Tiga pangkat Lima Tiga tadi Namanya apa Tiga ini Namanya Basis Atau Bilangan Pokok Sedangkan Lima Ini Itu merupakan Eksponen Atau Pangkat Oke Disini Ustazah akan memberikan Contoh-contoh Contoh yang pertama Adalah Menuliskan Perpangkatan Nah Misal Min lima Dikalikan Min lima Dikalikan Min lima Ini Min limanya Diulang Sebanyak Tiga kali Jadi Dapat kita tuliskan Bentuk Perpangkatannya Adalah Min lima Pangkat Tiga Sehingga Ini Dinamakan Perpangkatan Min lima Dengan Basisnya Min lima Dan Pangkat Tiga Nah Contoh selanjutnya Misalkan Z Kali Z Kali Z Kali Z Kali Z Nah Ini Znya Diulang Sebanyak Lima Kali Ini Dinamakan Perpangkatan Z Perpangkatan Z Dengan Pangkatnya Lima Jadi Z Pangkat Lima Itu Basisnya Adalah Z Sedangkan Pangkatnya Adalah Lima Oke Seperti itu Selanjutnya Contoh Dua Contoh Dua Ini Kita Akan Belajar Tentang Menghitung Nilai Perpangkatan Menghitung Nilai Perpangkatan Nah Yang pertama Misalkan Min 0,2 Dipangkatkan Dua Berarti Bentuk Perkaliannya Menjadi Min 0,2 Dikalikan Min 0,2 Karena kan Ini Pangkatnya Dua Diulangin Sebanyak Dua Kali Saja Min Kali Min Positif Ya Kemudian Dua Dikalikan Dua Jawabannya 4 4 Kemudian Kita tuliskan dulu 4 Di belakang koma ada berapa Yang ini di belakang koma ada satu angka Kemudian yang ini di belakang koma juga satu angka Jadinya total di belakang koma harus dua angka Nah ini 4 sudah sudah satu angka jadi tambahkan satu Satu angka lagi 0,4 Nah koma 0 Jadi jawabannya 0,04 Kemudian Contoh berikutnya 0,2 Pangkatkan 2 Nah ini Jadinya 0,2 Dikalikan 0,2 Bilangan positif Dikalikan Bilangan positif Menjadi Bilangan positif Kemudian 2 Dikalikan 2 4 Di belakang koma Totalnya 2 angka Berarti 0 Nah ini Di belakang koma 2 angka Kemudian tambahkan 0 Jawabannya 0,04 juga Nah kemudian Contoh berikutnya Min 0,3 Dipangkatkan 3 Berarti Min 0,3 Kalikan Min 0,3 Kalikan Min 0,3 Nah ini Jadinya Bilangan negatif Kali bilangan negatif Hasilnya Bilangan positif Kemudian Bilangan positif Dikalikan bilangan negatif Hasilnya Bilangan negatif Nah Kemudian 3 Kali 3 9 9 Kali 3 27 Nah kita tuliskan 27 Dulu sini 27 Kemudian kita hitung Angka di belakang koma Jumlahnya berapa Ini di belakang koma Satu angka Di belakang koma Satu angka Di belakang koma Ada satu angka Berarti Total di belakang koma Itu harus Tiga angka Jadinya Satu Dua Tiga Kasih koma Nol Nah Ini ya Kemudian berikutnya Contoh berikutnya adalah 0,3 Dipangkatkan Tiga Berarti ini 0,3 Kali 0,3 Kali 0,3 Jadinya Tadi Bilangan positif Kali bilangan positif Bilangan positif Nah kemudian Bilangan positif Kali bilangan positif Bilangan positif Jadi hasilnya akan positif Nah kemudian Tiga Kali tiga Sembilan Kali tiga Dua Tujuh Tuliskan Dua Tujuh Di belakang koma Ada berapa Angka Ini di belakang koma Ada satu angka Ini satu angka Ini juga satu angka Total harus tiga angka Satu Dua Tiga Kasih koma 0 Ya Nah Contoh selanjutnya Min 2 Dipangkatkan Tiga Berarti kan Min 2 Kali Min 2 Kali Min 2 Min Kali Min Positif Kemudian Positif Dikalikan min Min Atau negatif 2 Kali 2 4 4 Kali 2 8 Nah Ini Kemudian Min 2 Dipangkatkan 4 Jadinya Min 2 Kali Min 2 Dikali Min 2 Dikali Min 2 Negatif Kali Negatif Positif Positif Kali Negatif 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 Kali Negatif Positif Jadi hasilnya akan Positif Nah Kemudian ini 2 Kali 2 4 Kemudian 4 Dikalikan 2 8 8 Dikalikan 2 16 Nah Jadi Ini contoh-contoh Dari Menghitung Nilai Perpangkatan Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Coba Disini kan Tadi Ini bilangan Negatif Sedangkan Ini bilangan Positif Tapi Basisnya Sama-sama Bilangan Positif Atau bilangan Genap Maksudnya Nah Ini coba Kalian temukan Perbedaannya Gitu ya Ini Kemudian Simpulkan Jadi ketika Bilangan Negatif Kemudian Ini bilangan Positif Kemudian Ini dipangkatkan Dengan sama-sama Pangkatnya sama Hasilnya ternyata sama Kalian simpulkan ya Kemudian Kalau yang ini Ini bilangan Negatif Ini bilangan Positif Kemudian Ini pangkatnya Seperti ini Hasilnya seperti ini Simpulkan ya Kemudian Ini sama-sama Basisnya Sama-sama Min 2 Basisnya Sama-sama Min 2 Kemudian Pangkatnya Berbeda Yang satu Pangkatnya Ganjil Yang satu Pangkatnya Genap Nah itu Kalian simpulkan Seperti apa ya Oke Dari contoh Contoh 2 Yang ustazah Berikan Ayo Kita coba Latih Penalaran Kalian ya Nah Dari contoh Tadi Coba Kalian Tentukan Perbedaan Dari Nomor 1 Perpangkatan Dengan basis Bilangan Positif Dan Negatif Kemudian yang kedua Tentukan Perbedaan Dari Perpangkatan Dengan eksponen Bilangan Ganjil Dan genap Apa ya Perbedaannya Kalian bisa Coba Jawab terlebih dahulu Di buku tugas Tugas masing-masing Nanti setelah Kalian semua Mengumpulkan tugasnya Akan Ustazah Konfirmasi Jawaban benarnya Contoh berikutnya Adalah Tentang Operasi Yang melibatkan Perpangkatan Misal ya Contoh yang pertama Ustazah Tuliskan 4 Ditambah 3 Dikalikan 5 Pangkat 2 Nah Jadi ini operasi yang melibatkan Perpangkatan Berapa ya hasilnya Nah Yang pertama Hal yang harus kalian ingat Adalah Perhatikan kembali Mengenai Urutan operasi hitung Urutannya gimana ya Kali bagi Tambah Kurang Gitu Nah berarti dari sini Kita harus Selesaikan Terlebih dahulu Hasil perpangkatan Sini ya Nah Berarti 5 Pangkat 2 Berapa? 25 Jadi 5 kali 5 25 Nah kita tuliskan 4 Tambah 3 Kalikan 25 Nah Langkah selanjutnya Ini ada Tambah Sama kali Mana yang lebih dulu Dikerjakan Nah yang lebih dulu Dikerjakan adalah Yang perkalian Gitu ya Berarti disini Kita tuliskan 4 Ditambah 3 Kali 25 25 Tambah 25 Tambah 25 Berarti 75 Jadi hasilnya adalah 79 Nah Contoh berikutnya Misal 4 Pangkat 2 Dibagi 8 Kemudian Ditambahkan 3 Pangkat 2 Ingat kembali Urutan operasi hitung Disini ada Bagi Ada Tambah gitu ya Nah Berarti Lebih dulu mana? Lebih dulu Bagi ya Disini Tapi sambil Kita hitung Hasil Perpangkatannya 4 Pangkat 2 4 Kali 4 16 16 Dibagi 8 Kemudian Ditambah Nah Hasil Perpangkatan Yang ini 3 Pangkat 2 Itu adalah 9 Berarti Ini Bagi Sama Tambah Tadi Lebih dulu Bagi Jadinya Kita kerjakan Yang bagi dulu 16 Bagi 8 2 Nah Kemudian Baru ditambahkan 9 Jadi hasilnya adalah Berapa? Hasilnya adalah 11 Ini ya Ini contoh dari operasi yang melibatkan Perpangkatan Nah Ini juga Sebagai bentuk latihan soal Kalian Kerjakan di buku tugas juga ya Selamat mengerjakan Kalau misalkan ada kesulitan Kalian bisa Hubungin Ustazah Melalui WA ya Oke Semangat Cukup sekian Yang dapat Ustazah Sampaikan Kita Akhiri Dengan Mengucap Hamdala Bersama-sama Alhamdulillah Wabilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh